Setiap orang pasti punya harapan untuk masa depan. Harapan itu tentunya harus dibarengi dengan hal-hal yang harus diubah dan dicapai. Namaku Lasmauli Simatupang. Selama 10 bulan ada di tempat ini, saya melihat bahwa karakter anak dipengaruhi oleh keadaan sekelinginnya, baik keluarga, guru, dan teman. Siswa datang terlambat terjadi karena guru juga datang terlambat ke sekolah. Kadangkala guru datang ke sekolah tapi tidak masuk mengajar ke dalam kelas dan hanya memberi tugas. Bahkan pada saat pertama kali di sini, jika siswa ingin keluar atau masuk kelas saat jam pelajaran, mereka langsung pergi tanpa izin kepada gurunya. Hal itu membuatku sedih. Sebagai guru, aku merasa kasihan dan berusaha untuk mengubahnya. Aku berharap mereka mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang orang lain rasakan. Bukan hanya seragam, tetapi karakter dan pengetahuan yang sama. Satu hal yang kusadari, untuk mengubah itu, haruslah aku menjadi contoh bagi mereka. Ketika aku ingin mereka tepat waktu untuk datang ke sekolah, maka aku harus bisa datang tepat waktu. Ketika aku ingin mereka mengerti tentang suatu hal, haruslah kuajari dengan sabar berdasarkan kemampuan mereka. Untuk karakter, kupikir, ikut, dan bergabung dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah salah satu cara yang jitu untuk mengetahui setiap karakter anak. Pelan-pelan, aku memulai pendekatan dengan beberapa anak. Aku belajar untuk menegur ketika mereka melakukan hal yang salah. Aku berharap mereka melakukan hal baik bukan hanya di depanku saja, namun mereka melakukannya selama hidup dan belajar berubah. Tentunya, untuk itu pun aku harus belajar untuk menjadi contoh dan menjadi guru masa kini yang menyesuaikan diri dengan zaman, tetapi tidak melupakan tugasnya menjadi seorang pendidik. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Posi-Posi Halmahera Utara. Helping people live a better life.